Pertama Caca Frederica yang masih sibuk dengan urusan pernikahannya. Nah, kemarin ini Caca sama Diko untuk yang ketiga kalinya menjalani sesi foto pre-wedding dengan tema yang cukup menarik nih. Penasaran? Seperti apa? Ini dia. Tinggal menghitung hari pernikahan aktris Caca Frederica dan sang kekasih Diko Ganindito akan dilaksanakan. Menjelang hari sakral tersebut, baik Caca maupun Diko masih terlihat sibuk menjalani sesi foto pre-wedding untuk ketiga kalinya dengan konsep adat yang sangat kental. Halo, good morning. Sekarang pagi-pagi aku lagi make up tadi, udah selesai. Sekarang lagi di sasak rambutnya. Makanya tuh ya, megar banget kayak gini. Lagi mau disanggul. Soalnya memang hari ini aku foto pre-wed lagi. Hari ini aku pakai konsep Jawa tua gitu. Jadi inspirasinya adalah dari foto-foto kakek nenek aku zaman dulu. Mereka, tapi zamannya mereka fotonya masih hitam putih ya. Terus bajunya juga, anak-anaknya cuma pakai baju rumah biasa aja gitu kan. Ikutin dan temenin aku terus hari ini ya. Aku udah selesai make up, Diko juga udah pakai budak juga. Kita sekarang siap-siap mau foto. Dalam sesi pemotretan kali ini, Caca tidak hanya sekedar mengenakan busan ada Jawa. Lebih dari itu, ia juga paham tentang filosofi baju yang digunakan. Seperti yang dijelaskan wanita 25 tahun ini dalam busana kedua yang dipakainya. Oke, sekarang udah masuk ke pakaian yang kedua. Konsep modelnya kutub baru. Oh iya, ini nama motifnya adalah wahyu temurun. Jadi namanya motif wahyu temurun itu yang seperti ini, yang hitam-hitam ya Kak. Ini nih, ini yang ini. Ini namanya motif wahyu temurun nih. Wahyu temurun itu artinya ya wahyu yang diturunkan gitu. Jadi setiap batik itu kan punya filosofi-filosofinya masing-masing. Nah, kalau misalkan ini namanya adalah wahyu temurun tadi, itu maksudnya filosofinya insya Allah nanti pernikahan aku mendapatkan banyak wahyu. Artinya mendapatkan banyak petunjuk. Jadi bisa selalu berada di jalan yang lurus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke foto yang sesia dulu. Jika tak sedikit calon pengantin memilih konsep yang simple dan modern dalam pernikahan mereka, lalu mengapa Caca dan Diko justru memutuskan untuk menggunakan konsep adat seperti ini? Kenapa aku berkeinginan banget riwet pakai konsep Jawa Tua? Karena selain sekarang memang kebetulan lagi jaman juga, di luar itu aku mikir foto buyut aku sampai sekarang aku masih punya dan itu masih dipajang di rumah. Bener-bener fotonya cuma pakai belangkon, pakai kutub baru, bener-bener kayak gitu itu dipajang sampai cicit-cicitnya juga punya. Kak Paula, thank you ya. Udah foto di sini. Makasih semua juga udah datang, udah nemenin aku dan Niko. Kita minta doanya. Semoga lancar, diberikan kelancaran. Amin. Sampai hari H. Amin. Dan gak cuman sampai hari H, tapi setelah hari H-nya juga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Thank you ya. Thank you.